Inalilahi wanyailai hirojiyum, tak berduka Marshal Radival atau pesulap merah. Dikabarkan meninggalnya usai pembuktian ilmu sangket di Jakarta. Marshal Radival atau yang kerap disapa pesulap merah, kini dikabarkan meninggal dunia usai pembuktian ilmu dari suku pedalaman Kalimantan. Dengan salah satu pemuda asal Kalimantan Tengah, diketahui pesulap merah saat pembuktian dia biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Namun setelah selesai pembuktian pesulap merah merasakan nual-nual setelah pulang ke rumah kediamannya di Jakarta. Marshal Radival saat itu sedang duduk sampai di rumahnya. Dia merasakan sedikit lemas, keluarga mendengar batuknya yang tak biasa, seperti batuk berdahak hanya dua kali. Marshal menganggap hal itu sudah biasa. Marshal menyuruh istrinya mengambilkan air dimin di kulkas. Tak lama Marshal Radival atau pesulap merah merasakan pusing, dan tiba-tiba perut pesulap merah kontan membesar dan muntah darah. Keluarga memulai panik melihat pesulap merah muntah darah di lantai. Keluarga langsung melarikan Marshal Radival ke rumah sakit. Namun tak sampai di rumah sakit nyawa Marshal tak bisa diselamatkan. Marshal Radival menghembuskan napas terakhirnya saat sedang perjalanan ke rumah sakit. Seperti diketahui nama Marshal Radival atau pesulap merah telah meninggal dunia selesai pembuktian kesaktian ilmu dayak. Pesulap merah secara berani membahas seputar kesaktian ilmu dayak di Kalimantan, yang selama ini diyakini kental dengan nuansa mistis. Pesulap merah secara tegas mengutarakan, bahwa anggapan itu terlalu berlebihan untuk diyakini dokterupanya ungkapan pesulap merah itu menimbulkan reaksi dari tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan. Yang juga asli keturunan dayak, secara belak-belakan mengutarakan keinginannya ingin bertemu dengan orang dayak yang paling sakti sekalimantan. Arahkan, dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah. Ongkosin gue kesana, kita lihat langsung ketika terbongkar. Si dukun harus mengakui dirinya sebagai penipu. Cepos Marshal Radival menambahkan, anggapan pesulap merah itu terkesan seperti menantang suku dayak. Langsung mendapatkan reaksi keras sebagian masyarakat dari suku dayak. Melalui media sosial masyarakat suku dayak, salah satu dari mereka, pria bernama Ada Stephen Lalung. Pria keturunan suku dayak yang bermukim di Kalimantan tengah itu, menyampaikan niatnya ingin ketemu pesulap merah. Dekala itu sedang berada di Jakarta, berhubung dengan fenomena kesakian pengobatan ibu Ida Dayak, yang menjadi perbincangan publik. Pasalnya ibu Ida Dayak berhasil menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama patah tulang. Aksi Ida Dayak rupanya mencuri perhatian pesulap merah. Sosok yang pernah viral karena menggontar terik-terik dan bahkan akan menggeret ibu Ida Dayak. Hal ini seperti terlihat di salah satu akun yang berbincang sendiri, mengomentari aksi pengobatan antara ibu Ida Dayak. Dia mengingatkan ke ibu Ida Dayak, jangan dipraktekan lagi ya budak. Gua tebut nanti kalau masih hat-hati-tekan, tegas pesulap merah. Saat itu pesulap merah tengah memperhatikan aksi ibu Ida Dayak yang mengeeluarkan darah otor dari salah satu tubuh pasiennya. Kalau belakangan ini ke ahli patah tulang si. Sambungnya yang ternyata tidak mempermasalahkan, apabila ibu Ida Dayak melanjutkan pengobatan alternatif patah tulang yang ajaib. Itulah awal mula hal kecil, yang dipermasalahkan menjadi masalah besar oleh pesulap merah, sehingga membuat masyarakat Dayak diram. Mendengar perkataannya yang menyinggung dan menantang suku Dayak khususnya yang memiliki ilmu perbukunan atau ilmu santet. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.